Terima kasih Lu kenapa? Orang bilang gua copycat Gagak lah Kalo saya bikinin desain koin tapi yang lain gimana lu ngomong? Ini aja Waduh Gimana ya? Ya maksudnya kalo misalnya kita ngikut sama persis gitu Tadi bilangin kita copy kerjaan orang Makanya gini aja Nah Fred lu kalo ketemu masalah begini harusnya gimana? Ngikut sesuai dia mau? Atau ngusir dia pula Waduh Udah pokoknya gua bayar lu ngikut gua dah Oh Ci Ya gua pengen begini Pake duit nekan gua ya Bikin sih gampang bro cuman aduh namanya etika itu gimana ya Gakang tau dia lah Ya nanti gua posting Jangan posting Kan masih ada yang lainnya Gakang Gak bisa Kalo gua sendiri Itu kerjaan gua bagus jelek semua gua posting Itu tanggung jawab gua ke klien yang gua bikin Jadi kalo lu bikin ini pun harus di posting Mau gak mau? Mau gak mau Gua gak milih-milih mana yang bagus mana yang gak Karena itu yang gua kerja gua mesti posting Ya udah posting aja gak apa-apa Ya lu nya gak apa-apa Guanya nanti dibilangin Opi Nanti kalo gitu gua yang Lu maju deh Iya Gua 1-2 Nah gitu ya Nah lu kasih gua Nengaja mau bikin dulu lah Tengamanan Soalnya ini bener berat loh Berat loh Asli berat Kan dibayar gak berat Nerima duit mah gak berat Memang Udah gua bayar Gini udah Aduh Bro jangan ngelemparin duit ke gua Gua juga punya duit Gua gak lempar Gua transfer Gua kerja lo Tato ini cuma hobi dong gua gak Jadi gak butuh duit Gak butuh Yaudah gua gak usah bayar tau gitu Gua gak perlu bikin ini Sekarang gua pikirin Gambar ini gimana gitu loh Apa gua rubah dikit atau gimana gitu kan Nggak Udah gitu aja Sama persis gini Persis Oh nooo Demi segenggam berlian Gua memutuskan Ayo lagi Ya oke Udah amat ya Ya Berlian Hehehe Ayo tunggu Kirim gua dulu deh Yes Pakai duit mah semua juga bisa Gak ada yang gak bisa Hei bos Yes Siapa ya? Jatah bulanan bos DHR Belum dapet nih Buat ini tato sebelah lagi nih Mentang-mentang Tatoan Dintatnya Aduh Buat biar keamanan lah Dintat amanah Coba gua Coba gua Gimana reca lu Rece gua segini Kusepannya Mana tangan gua Mentee Eeeh Duh Rece gua kasih nih ha Hitung dulu Lihat duit nih Sini gua hitung dulu Oke Dah bener Lagi ya bos Ya Awas tabrak lu Masuk ke sana lu Rece CPC Buisi Oh In This 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 Terima kasih. Jadi bawa batunya nih. Mau nggak? Mau. Ikhlas ya? Ikhlas banget. Kok nggak? Apa dulu? Nggak apa-apa. Pasal demi diskon juga. Woi, nggak ada dulu. Cerita diskon itu nggak ada. Ikhlas ya? Ikhlas! Ya, mantap. Saya cetak dulu lah. Tanggung tangan ganti. Hah? Tiap tanggung ganti. Ganti. Belum cetak aja kita harus ganti. Ya, ini kan nggak seberapa duit. Daripada lo kena darah orang kan. Resiko terlalu gede. Kalau kerja rato begini. Berurusan sama darah jasa orang. Gue bersihin dulu aja. Kalian. Dari sini, lu. Rato. 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 ini keungunya kan tau ya sehat mulai dari 0 ya kita selalu mulainya dari 0 jadi perhitungan jam itu sesuai dengan berjalannya mesin bukan berdasarkan jam dinding jarumnya juga baru 2023 kalau misalkan lunato jarumnya gak buka di depan mata lu kadang kan orang buka kalau baru pasti dia liat ya setunjuk yes sir ini bagus loh nih produk dari Spanyol fungsinya kok dia bisa merawat juga tapi lebih banyak kita pakai untuk buat proses natto kelebihan dia ya lecum nih baunya hmm jump hmm 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 jilat boleh itu boleh makan dulu dulu tapi udah udah penambah kan kata lu jangan percaya kalau gak dikasih liat ini boleh makan bisa enggak enggak aduh beneran vegan free gue jilat vegan free 100% bisa makan dia kayak olive oil gitu enak gak enak kayak kelapa gitu kan goblok goblok di pelihara apa rasanya anjing 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 aduh untuk gue jilat cumpah gue jilat cumpah aduh geri bener nah sekarang sultan punya duit gak punya otak tapi seenggaknya pengetahuan gue lebih dari lu udah tau kan tuh tukang tato belum pernah cumpah jilat sebetulnya tuh gue paling anti orang kalau udah ngambil foto langsung ikutin gitu gitu cuman gue gue cuman mau sampaikan kalau next mau bikin tato lebih enak lu nentuin kira-kira maunya apa tukang tato nya yang ngedesainin gitu pasti hasilnya lebih maksimal nah sekarang lu kalau ngikutin sama persis begitu kalau lebih bagus syukur kalau gak semaksimal dari gambar yang lu kasih siapa yang saya dianjurin kalau bisa jangan gopi tato yang bikin lo nyesa ya ada di kaki koi juga ada kurang pelan terus gue lihat terus gue lihat tiap google kamu ini keren itu begini mana itu ada lah di kakek apa gitu pasti nego kan jadi kalau nego hasilnya kurang bagus rata-rata begitu sekarang kan kita jual jasa bukan jual barang jual barang kan bisa ditawar di nego gitu kalau nego gak deal kan ya sekarang lu gua udah buka segitu lu kalau nego gua jadi drop mestinya kan namanya jasa itu lu gak bisa nego maksudnya ya bukan gak bisa nego lu mending lu menghargai sedikit karya kita gitu jadi next kalau sebenarnya gua gak usah nego gak usah langsung kasih diskon lu nego berarti lu gak menghargai kerja gua kalau gua kasih diskon itu dari gua sendiri gua udah senang hati jangan lah kau nato nego gua blok kalau gua bilang dulu nego sekarang umpamanya lu lu sakit lu masuk rumah sakit ya kok nego ya nego lah lu sama dokternya kan gak mungkin do gua punya segini nih kaji obat segitu aja jadinya kayak apa lu bener bener loh bener lu ada sesetata buat pemula yang mau nato biar gak sama dengan lu gitu yang pertama sesuai yang tadi jangan mikro jadi lu pilih diri atau artis yang benar tapi ya bener sih itu maksudnya umur hidup lu cuma bayar sekali itu dong ini malah bagus daripada sekali bayar daripada murah tapi dolek kalau kato lama gua pertama kurang oke warnanya juga gua agak butep kurang keluar bentuknya aneh temen gua juga bilangnya itu lewek bukan koi sakitnya tuh hehehe sampai jumpa selamat menikmati 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 Selamat menikmati